Setelah melihat film yang ditampilkan, Melissa langsung bereaksi apalagi setelah Aikim muncul. Di situ Aikim menegaskan, jika memang benar Melissa tidak terlibat, maka ia tidak perlu bersikap berlebihan. Setelah melihat ini, Aikim jadi yakin jika mereka bertiga terlibat. Ia kemudian mengatakan jika akibat perbuatan mereka itu telah membuat sahabatnya tidak bisa berjalan. Baik Kanat, Ozan maupun Melissa tidak bisa membantah pernyataan dari Aikim. Hanya saja setelah itu yang diributkan adalah mengenai foto ciuman Kanat dan Aikim. Layla tampak kecewa dan meminta dibawa pergi. Begitu juga Melissa, ia merasa dipermalukan karena pacarnya berciuman dengan cewek lain. Layla marah besar menganggap Aikim telah mengkhianatinya. Menurutnya seharusnya Aikim tahu jika ia sangat terobsesi dengan Kanat. Aikim tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dan justru didorong oleh Layla. Tak lama dari itu, Kanat menyuruh Aikim untuk ikut dengannya. Aisy mencoba menasehati Layla. Tapi gadis itu diduga tidak mengetahui akar permasalahannya. Original mengambil alat perekam suara yang ia letakkan di bawah kursi bioskop. Di sisi lain, Mustafa mengambil selebaran yang tergeredak di lantai. Kanat membawa Aikim dengan mobilnya dan memacu dengan sangat kencang. Gadis itu pun tidak diberitahu akan dibawa kemana. Hanya saja Kanat menjawab jika ia ingin bertanggung jawab. Dan ternyata Kanat menghentikan mobilnya di depan kantor polisi. Pemuda itu mempersilahkan Aikim untuk melaporkan dirinya jika memang dirinya dianggap bersalah. Melihat kesungguhan Kanat, Aikim justru ragu-ragu. Ia kemudian bertanya siapa sebenarnya yang telah memampang foto mereka. Tapi Kanat mengatakan jika dirinya juga tidak tahu. Aikim akhirnya memutuskan untuk pulang sebab ia merasa rencananya telah gagal. Ozan memberitahu Melisa jika sebenarnya Kanat mengkhianatinya. Namun gadis itu tidak percaya dan menyuruh Ozan untuk menghentikan mobilnya. Di luar kembali terjadi perdebatan. Ozan ingin Melisa membuka matanya lebar-lebar. Kanat sebenarnya mencintai Aikim dan itu bukanlah sentiwara. Namun apa mau dikata Melisa sangat percaya dengan Kanat. Mendengar itu Ozan tertawa terbahak-bahak. Menganggap Melisa sangat bodoh. Namun untuk kali ini Ozan merasa tidak masalah. Sebab ada yang lebih penting yang harus mereka hadapi yaitu Aikim. Layla merasa sakit hati setelah melihat foto ciuman Kanat dan Aikim. Ia sama sekali tidak menyangka jika sahabatnya dan pria idamannya sama-sama mengkhianatinya. Original meminta maaf kepada Aikim karena telah menghancurkan rencananya. Ia sama sekali tidak menyangka laptopnya dibacak orang. Meskipun begitu mereka masih memiliki rekaman suara. Nese diam-diam meminta bantuan Ezra untuk dicarikan rumah yang murah. Namun percakapan mereka di telepon harus berhenti saat Aikim datang. Tak lama dari itu, Nese mendapatkan kabar jika rumah mereka akan dilihat agen properti besok. Namun tentu saja ia meminta tambahan waktu. Kanat kembali ke bioskop untuk menjemput saudaranya yang bernama Aziz. Ia kemudian bertanya kepada saudaranya apa tujuannya memampang foto itu. Karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti, Kanat marah besar. Ia kemudian mengatakan kepada Aziz jika ia hanyalah seorang pengecut sama seperti ayah mereka. Jika perkataannya salah, tentu saja Aziz berani memukulnya. Dan tak lama dari itu Aziz memukul Kanat. Meskipun begitu, Kanat justru senang sebab Aziz telah menunjukkan jati dirinya. Keesokan paginya, Aikim menemui Layla untuk memberikan penjelasan. Bahwa peristiwa ciuman itu terjadi secara spontan. Kanat tiba-tiba menciumnya. Namun ia tidak tahu jika ada orang yang diam-diam memotretnya. Penjelasan ini tetap saja tidak bisa membuka hati Layla. Ia menganggap sahabatnya itu hanya ingin menjadi seorang pahlawan. Berbuat salah olah ingin mengungkap siapa yang telah menabraknya. Namun hingga saat ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dan yang terlihat nyata hanyalah Aikim yang mengkhianatinya dengan merebut Kanat. Layla akhirnya mengusir Aikim dan menganggap persahabatan mereka telah berakhir. Aikim menjadi linglung berjalan tanpa tentu arah. Berhenti di tengah jalan raya dan mengingat perkataan dari Layla. Beruntung ada original yang menyadarkannya dan membawanya ke tepian. Aikim menceritakan jika Layla menyalahkan dirinya. Apa yang ia perbuat selama ini dianggap berpura-pura. Begir mendekati Jaihda yang berada di tribun lapangan basket. Namun Ozan tertarik untuk mengajaknya bermain. Begir akhirnya bersedia asalkan tidak seperti kemarin. Kali ini pemuda itu menunjukkan skillnya yang membuat Ozan terpukau. Ozan kemudian menawari Begir untuk masuk ke dalam timnya karena tim mereka akan segera ikut turnamen. Original bertanya kepada Aikim. Menurutnya siapa yang telah memotret dirinya ciuman dengan Kanat? Gadis itu kemudian teringat dengan Aziz. Original kemudian menduga jika kemungkinan Aziz bekerjasama dengan saudaranya yaitu Kanat. Aikim kemudian berangkat ke sekolah saat Halil datang. Halil kemudian menyuruh Ozan untuk menceritakan apa yang Aikim bicarakan. Di sekolah Aikim mencari Aziz namun ia justru bertemu dengan Kanat. Pemuda itu kegeeran menganggap Aikim mencari dirinya. Aikim hanya bisa tertawa. Menganggap ini adalah sebuah lelucon. Tiba-tiba Aikim melepas gelang pemberian Layla dan menunjukkannya kepada Kanat lalu kemudian pergi. Di sisi lain Mustafa menunjukkan selebaran hasil temuannya kepada Fikret. Ia juga memberitahu jika Aikim telah memutar film di bioskop sekolah. Mustafa tampak gugup sebab ia bisa mengenali topeng yang berada di selebaran itu. Setelah itu diputarlah kejadian di masa lalu. Di mana Mustafa diminta Fikret untuk tutup mulut atas kematian Guru Zia. Kepala sekolah itu mengancamnya jika ia bisa saja dijadikan tersangka. Sebab Mustafa yang pertama kali melihat jasad itu. Dari sini menjadi jelas jika Mustafa diminta bungkam untuk menutupi rahasia ini. Aikim diberitahu Dakhan jika bagi seperti ini biasanya Aziz berada di kolam renang. Dakhan memberitahu Aize jika ibunya mengundang dirinya dan keluarganya untuk makan bersama. Melihat Guru Selim berbicara dengan Aikim. Melisa mengirim pesan kepada Ozan bertanya apakah Kanat bersama dengannya. Ozan kemudian menjawab tidak. Hanya saja ia sedang menginterogasi Bekir. Dan dari sini terkuat jika Layla berteman dengan Aikim. Saat itu Aikim mengambil handphone Layla lalu kemudian terjadilah kecelakaan. Ozan kemudian bisa menangkap jika ia memiliki ide baru untuk memisahkan Layla dan Aikim. Setelah mendapatkan informasi Ozan pun pergi untuk menemui Melisa. Terapi Layla untuk bisa berjalan semakin menunjukkan hasilnya. Rasa sakit hatinya ternyata membuatnya jauh lebih semangat untuk bisa cepat berjalan. Bahkan ia tidak mau berhenti saat melakukan terapi. Meskipun telah melewati kejadian kemarin, ternyata Layla tidak bisa melupakan Kanat. Di hadapan Aikim, Aziz mengakui perbuatannya. Bahwa ia yang telah menampilkan foto ciumannya dengan Kanat. Ia mengaku melakukan itu karena memiliki alasan. Aziz kemudian menunjukkan luka yang berada di punggungnya. Melisa protes kepada Kanat kenapa ia bersama Aikim di kelam renang. Pemuda itu diminta jujur apakah ia menyukai Aikim. Namun lagi-lagi Kanat menyangkalnya. Ia mengaku jika ini hanyalah Santiwara. Ozan kemudian datang memberitahu mereka jika Aikim sengaja mengincar mereka. Ia mencurigai mereka yang telah melukai Layla. Mendengar itu Kanat jadi dilema. Fikret memanggil Aikim. Ia mencari-cari kesalahan dari gadis itu. Sebab dengan itu kepala sekolah akan bisa menghukumnya. Fikret menjatuhkan penalti kepada Aikim. Dengan menyuruhnya belajar selama dua hari di rumah. Sementara itu Nese sedang minta dicarikan rumah dengan harga murah oleh agen properti. Hanya saja harga yang ditawarkan masih terlalu tinggi menurutnya. Halil yang penasaran kemudian mendapatkan informasi jika Nese sedang mencari rumah. Aikim memberitahu guru Selim jika ia tidak boleh berangkat ke sekolah selama dua hari. Namun gadis itu menduga masalah sebenarnya adalah masalah petisi. Dan ia tahu jika guru Selim paham dengan hal ini. Setelah itu guru Selim mencoba mempertanyakan mengenai hukuman ini kepada Fikret. Hanya saja kepala sekolah itu mengatakan jika memberi hukuman adalah haknya. Jadi disini guru Selim gagal meminta geringanan hukuman. Melisa, Kanat, dan Ozan dipanggil oleh Sulaiman. Mereka kemudian diminta menjelaskan kenapa guru Zia bisa menulis petisi tentang pembulian. Namun ternyata semua bungkam. Namun ada sesuatu yang menarik disini. Di saat Ozan merasa tersinggung sebab disebut anak adopsia. Jelas Sulaiman lebih memihak kepada Melisa dan Kanat. Bahkan Kanat diminta memberitahu ayahnya jika Sulaiman ingin makan malam dengannya. Ozan masih merasa kesal sebab ia merasa dibedah-bedakan. Apalagi ia sangat tidak senang jika disebut sebagai anak adopsi. Setelah kejadian ini Melisa kembali mendekati Kanat. Di kelas, Ekim terkejut. Melihat tugas membagian belajar kelompok yang harus bersanding dengan Kanat. Halil menemui Nese untuk menanyakan kenapa ia mencari rumah sewa. Ibu Ekim pun menjelaskan jika suaminya bangkrut dan rumahnya akan dijual. Mendengar itu Halil memintanya bersabar sebab ia sepertinya memiliki solusi. Apalagi Ekim sedang sekolah jadi tidak mungkin mereka kembali ke kampung halaman. Melisa menghampiri Ozan yang kini tengah kesal. Ia menagih janji pemuda itu yang tidak akan pernah membiarkannya terluka. Mendengar itu tentu saja sikap Ozan langsung berubah. Sebab dalam hati ia sangat menyukai Melisa. Gadis itu merasa telah dipermalukan oleh Ekim. Jadi Ozan tahu apa yang harus ia lakukan. Guru Bahar mencoba mengajak bicara Melisa. Ia tahu jika gadis itu tengah menghadapi masalah. Guru Bahar kemudian menawarkan bantuan kepadanya. Sebab ia tahu gadis itu sepertinya memiliki gangguan psikologis. Melisa merasa tidak yakin jika Guru Bahar bisa membantunya. Sebab Melisa meminta Guru Bahar untuk menghadirkan ibunya. Tentu bagi Guru Bahar ini adalah permintaan yang sangat sulit. Sebab ia tidak tahu di mana ibu Melisa berada. Dakhan memberitahu Ekim jika Hazal ingin menemuinya di atap sekolah. Setibanya di sana gadis itu tidak menemukan Hazal. Dan justru adanya adalah Ozan. Ekim merasa malas menanggapi pemuda itu karena menurutnya ia adalah seorang psikopat. Dan benar saja, Ozan mengancam akan melompat dari gedung jika Ekim tidak menyelamatkannya. Pemuda itu mengaku telah tahu apa yang dilakukan Ekim adalah untuk mengungkap siapa yang telah menabrak Layla. Ozan memperingatkan Ekim untuk tidak melibatkan dirinya. Ekim langsung memarahi Aise yang menurutnya Dakhan telah membohonginya. Kemudian datang Hazal dan mengajaknya ke suatu tempat. Sebab ia tahu sahabatnya itu sedang dalam banyak masalah. Di hadapan Guru Selim, Guru Bahar mengaku sangat seterus menghadapi Melisa. Sebab ia merasa tidak bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh gadis itu. Hazal bercerita kepada Ekim jika ayahnya bangkrut dan akhirnya di penjara. Mereka kehilangan pekerjaan bahkan rumah. Ekim hanya terdiam karena merasa tidak tahu tanggapan apa yang harus ia berikan. Setelah Hazal pergi untuk bekerja, Ekim menulis pesan kepada seseorang. Malam ini adalah makan bersama antara keluarga Mr. Riza dan Mr. Sulaiman. Mr. Riza mengetahui mengenai berita kecelakaan yang melibatkan pihak sekolah. Namun Sulaiman tidak ingin menanggapinya dan menyerahkan semua urusan kepada polisi. Halil datang ke sekolah dan bertemu dengan Fikret. Ia kemudian berseterus terang membutuhkan uang untuk membeli sebuah rumah. Fikret tidak bergeming setelah Halil menunjukkan sebuah video. Ia lalu menyuruh Halil menunggu telepon darinya. Laila ingin memakai gaun kesukaannya. Hanya saja ia mendapatkan pesan yang mengatakan agar selalu percaya kepadanya. Setelah mengenakan gaunnya, Laila langsung melakukan foto selfie. Foto itu kemudian ia kirimkan kepada pria idamannya. Handphone Aziz tentu saja berdering padahal saat itu ia sedang makan malam bersama. Kemudian itu kemudian memisahkan diri dari keluarga untuk melakukan panggilan. Aziz sangat terkejut setelah dikirimi foto Laila. Gadis itu kemudian memberitahukan nama aslinya. Setelah itu ia pun mengajak untuk melakukan video call. Hanya saja Aziz sedang merasakan kebahagiaan. Melisa dan Ozan sedang berdiskusi mengenai rencana apa mereka selanjutnya. Melisa mengirim pesan kepada Laila dan mengajaknya ketemuan. Di sisi lain, Dakhan datang menemui Sedat. Pemuda itu mengaku jika ia diperintah ibunya. Untuk mengundang Aisy dan keluarganya makan bersama. Sedat pun akhirnya bersedia asalkan tidak merepotkan. Dakhan kemudian diberi uang untuk membeli sarapan. Di toko, ia bertemu dengan Ekim yang sedang berbicara dengan Original. Dakhan membeli beberapa roti lalu mengejar Ekim. Pemuda itu meminta maaf. Ia terpaksa berbohong karena tidak memiliki pilihan lain. Dakhan mengaku tidak sekuat Ekim. Hanya saja ia mengaku menyukai Aisy. Ekim kemudian memberikan nasihat agar ia bisa melakukan perlawanan saat dibully. Melisa dan Ozan mengatakan kepada Laila jika mereka ingin berteman dengannya. Dan mereka mengaku bisa membuat Laila kembali ke sekolah meskipun ia duduk di kursi roda. Ekim kini sedang bersama dengan Kanat. Sebab mereka diberikan tugas oleh guru untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Fikret sengaja mempertemukan Halil dengan Sulaiman. Namun pemilik sekolah itu tidak mau menuruti kemauan Halil. Bahkan ia tidak terpengaruh sama sekali saat Halil menunjukkan sebuah video. Tugas kelompok dari sekolah adalah melihat tempat-tempat bersejarah. Ekim dan Kanat mengunjungi sebuah sekolah tua. Namun bukan bangunan tua yang dipotret, Kanat justru memotret Ekim. Kanat melihat seorang anak kecil mengamen namun sepi pengunjung. Ia kemudian menggantikannya karena sangat kasihan dengan anak itu. Seketika itu juga, suasana menjadi heboh dan banyak orang yang bersimpati kepada anak itu. Bahkan akhirnya Kanat dan Ekim bernyanyi dan menari bersama. Di sisi lain, Begir dan Ceyda justru mengunjungi sebuah restoran tua. Hari itu, Begir terlalu banyak menyemprotkan parfum. Hanya saja Ceyda tidak menyukai bau terlalu menyengat karena ia memiliki aksma. Ekim dikirimi pesan oleh Aziz. Yang memintanya datang malam ini ke rumahnya jika ingin mengetahui wajah asli dari Kanat. Sementara itu, Layla ingin melihat wajah asli pria idamannya. Hanya saja Aziz terus mengelak. Namun ia mengatakan jika sangat peduli dengan Layla. Hazel mendatangi rumah Ekim dan mengaku ia ingin menumpang sementara waktu. Dan ternyata Nesei menyambutnya dengan baik. Ceyda tidak menyangka jika Dakhan mengundang keluarga mereka makan di restoran mewah. Mister Risa dan istrinya terkejut mendengar bel berbunyi. Aziz kemudian memperkenalkan Ekim jika mereka ada tugas bersama. Kanat yang baru muncul tentu saja merasa terkejut. Dakhan merasa kecewa saat ibunya memberitahu ia tidak bisa ikut makan bersama. Meskipun begitu, Sedat tidak merasa keberatan. Di situ, Sedat dan istrinya kaget melihat harga di menunya. Di sisi lain, Ekim juga diajak makan bersama oleh Mister Risa. Namun ia tidak melihat adanya sesuatu yang aneh dari keluarga mereka. Setelah Aziz mengajak Ekim ke kamarnya, baru keluarga itu menunjukkan reaksi yang sebenarnya. Mister Risa bertanya kepada Kanat apa yang sebenarnya dilakukan Aziz dengan gadis itu. Aziz menunjukkan handphone yang biasa ia pakai untuk menghubungi Laila kepada Ekim. Tentu saja di situ ia menggunakan akun bernama Kanat. Ekim melihat foto Laila yang dikirimkan ke handphone itu. Bukan itu saja, Ekim sangat shock dengan cat yang berada di dalamnya. Sekarang ia tahu jika Laila, sahabatnya itu, sangat mengagumi Kanat. Rahasia terbesar Laila pun berada di dalam handphone itu. Aziz kemudian meminta Ekim merahasiakan hal ini dari Kanat. Gimana menurut kalian? Semakin seru saja kan? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di MyL Channel ya. Terima kasih.